Hey guys, balik lagi bareng gue Brand Solid Oke, di video kali ini gue akan share ke teman-teman gadget yang gue gunakan sehari-hari edisi tahun 2023 Nah, buat kalian yang udah ikutin channel ini dalam beberapa tahun terakhir gue juga udah pernah buat video tentang gadget sehari-hari edisi tahun-tahun sebelumnya dan untuk tahun ini ada beberapa gadget yang masih sama dengan tahun sebelumnya dan juga ada yang sudah diganti So, langsung aja ini dia gadget sehari-hari edisi 2023 Oke, yang pertama dari yang ukurannya paling besar dulu yaitu MacBook Pro M1 2020 Yes, kalian gak salah denger, gue masih menggunakan M1 generasi pertama sampai hari ini dan buat kalian yang berminat untuk ganti ke MacBook tapi mungkin budgetnya terbatas gue pribadi masih rekomendasiin MacBook Pro M1 2020 ini karena harganya juga pasti udah turun lumayan banyak Nah, gue sendiri menggunakan MacBook Pro M1 ini sebagai daily driver jadi semua kerjaan editing foto, video, semua masih dikerjakan di MacBook ini Tentu saja bukan laptop yang sempurna karena tahun lalu gue juga ganti kamera yang kualitas videonya lebih tinggi dari kamera sebelumnya jadinya tuh pas editing video sekarang lumayan terasa agak berat ketika edit di 4K 60fps tapi kalau misalnya untuk editing foto sih masih lancar banget baterainya juga masih awet, kalau untuk browsing atau nonton masih bisa digunakan seharian Buat teman-teman yang penasaran berapa battery health MacBook Pro M1 generasi pertama ini setelah digunakan sekitar lebih dari 2 tahun jawabannya adalah 84% untuk penggunaan gue pribadi yang bisa dibilang termasuk heavy user dari pengalaman gue pribadi, gue bisa bilang gue puas banget menggunakan MacBook Pro M1 generasi pertama ini gue juga udah pernah buat beberapa video tentang MacBook Pro M1 2020 ini kalau teman-teman tertarik tinggal ditonton aja di YouTube channel ini selama ini gue buat beberapa video tentang MacBook beberapa dari teman-teman ada yang tanyain soal pake screen protector atau enggak keyboard cover atau enggak atau protector-protector lainnya dan jawabannya adalah gue tidak menggunakan protector apapun di MacBook gue sendiri dan untungnya masih mulus sampai hari ini sih menurut gue yang paling penting itu bagaimana teman-teman menggunakan MacBook kalian sehari-hari menggunakannya hati-hati atau enggak seperti buka-tutup MacBook, taruh di tas, dan sebagainya protector itu juga beberapa justru bisa merusak MacBook jadi agak susah rekomendasiin protector yang bener-bener bagus makanya gue juga tidak menggunakan protector apapun di MacBook gue sendiri kalau gue boleh kasih sedikit saran, ada 2 hal yang perlu teman-teman perhatikan untuk merawat MacBook kalian yang pertama, make sure ketika tutup MacBooknya itu enggak ada objek atau barang apapun karena udah didesain sama Apple, tutupnya pas jadi kalau ada sesuatu antara layar dengan keyboard pas ditutup itu akan kasih tekanan ke layar MacBook yang kedua, kalau kalian bawa MacBook di dalam tas make sure juga tasnya jangan kepenuhan atau tertekan sesuatu karena gue juga sering dengar cerita orang-orang yang kaget kok tiba-tiba layar MacBooknya rusak ternyata pas diulik lebih lanjut karena sering dibawa di tas yang penuh dan akhirnya MacBooknya jadi ketekan yang penting hati-hati aja sih, itu lebih penting dari protector apapun ngomong-ngomong soal MacBook, gue mau share sebentar aplikasi bagus buat teman-teman yang menggunakan Mac yaitu Magic Menu dari iBoysoft yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini jadi aplikasi Magic Menu adalah aplikasi untuk memberikan fungsi tambahan klik kanan pada macOS ada beberapa fitur yang gue suka dari Magic Menu ini seperti tinggal klik kanan aja untuk membuat file dari berbagai aplikasi jadi kalian nggak perlu cari aplikasinya manual, terus buat file baru tapi tinggal klik kanan aja contohnya file Microsoft Word langsung dibuatin file yang baru lalu untuk pindahin file juga lebih mudah karena tinggal klik kanan, terus pilih move to folder yang mau kalian tuju selain itu, kalian juga bisa screenshot, screen recording, dan sebagainya lewat klik kanan, lalu pilih screen capture jadi nggak perlu lagi pakai shortcut di keyboard, tapi tinggal klik kanan aja buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut langsung aja cek Magic Menu dari iBoysoft lewat link di deskripsi video ini next, masih seputar MacBook gue juga menggunakan mouse Logitech MX Master 3S yang paling gue suka dari mouse ini selain karena banyak tombol-tombolnya yang bisa jadi shortcut juga di berbagai aplikasi adalah silent banget ada orang yang memang suka mouse dengan bunyi kliknya kedengeran tapi kalau untuk gue pribadi, gue selalu prefer mouse yang silent click seperti ini selain itu, sensitivitasnya juga bagus jadi kalau dibawa kemana-mana tanpa mouse pad pun tetap bisa berfungsi dengan lancar di berbagai permukaan overall mouse yang bagus, tapi mungkin buat kalian yang udah menggunakan versi sebelumnya MX Master 3 menurut gue sih kurang worth it untuk upgrade ke MX Master 3S ini tapi buat kalian yang baru aja mau cobain mouse MX Master seri MX Master 3S ini menurut gue pilihan yang bagus minusnya dari mouse MX Master ini, ya ukurannya yang lumayan makan tempat sih jadi kalau dibawa kemana-mana agak kurang praktis gitu dibandingkan mouse yang model flat gadget sehari-hari selanjutnya adalah iPad Air 5 buat kebutuhan gue sih, iPad Air 5 ini menurut gue udah cukup banget paling sering gue menggunakan iPad Air ini untuk nonton atau kadang juga bisa untuk buat script video YouTube kalau lagi di luar rumah kalau buat editing video, pilihannya tetap MacBook Pro tapi di luar editing video, gue mulai lebih sering membawa iPad Air 5 ini aja soalnya lebih praktis dibawa kemana-mana dibandingkan MacBook untuk pekerjaan gue sih, menurut gue iPad belum bisa menggantikan peran MacBook ya terutama juga karena gue menggunakan Final Cut Pro yang tidak ada versi iPad-nya dan yang anehnya, Apple bisa kasih DaVinci Resolve itu juga merupakan aplikasi editing video untuk iPad Pro M2 tapi tidak untuk Final Cut Pro padahal Final Cut Pro itu buatan Apple sendiri oh iya, gue juga menggunakan Apple Pencil generasi kedua untuk iPad Air 5 ini yang biasanya gue gunakan untuk menggambar, misalnya gambar ide-ide thumbnail next HP yang jadi daily driver gue pribadi yaitu iPhone 14 Pro jadi semua sosial media, foto, video, dan berbagai kegiatan smartphone lainnya dilakukan di iPhone 14 Pro ini gue pernah coba iPhone yang tipe Pro Max tapi menurut gue ukurannya terlalu besar akhirnya gue tetap memilih tipe Pro aja yang menurut gue ukurannya paling pas gue juga udah pernah buat beberapa video tentang iPhone 14 Pro ini termasuk video review setelah digunakan 3 bulan temen-temen tinggal nonton aja lebih lanjut di video tersebut yang gue suka dari iPhone 14 Pro ini bukan Dynamic Island tapi kameranya dalam mode proral temen-temen bisa cek di Instagram gue kalau kalian penasaran seperti apa hasil foto dari kamera iPhone 14 Pro next ada Apple Watch Series 8 Apple Watch ini bisa dibilang gadget yang paling sering gue gunakan sehari-hari karena nempel terus di tangan gue menggunakan Apple Watch bisa dibilang hampir seharian penuh karena gue gunakan sambil beraktifitas, kadang pas olahraga bahkan gue juga menggunakan Apple Watch Series 8 ini sambil tidur buat sleep tracking oh iya gue juga udah beli beberapa aksesoris buat Apple Watch Series 8 ini dan nanti akan ada video reviewnya tentang aksesoris Apple Watch apa aja yang gue gunakan jadi make sure temen-temen klik tombol subscribe dan juga nyalain bellnya supaya kalian gak ketinggalan ketika videonya tayang next gue juga menggunakan Sony WH-1000XM4 salah satu gadget yang masih sama seperti tahun lalu alasannya simple karena masih bagus sampai hari ini paling sering gue menggunakan Sony WH-1000XM4 ini untuk editing video karena perlu colok ke Macbook dan kadang-kadang juga gue gunakan untuk nonton atau dengerin lagu dalam mode wireless walaupun udah ada penerus dari Sony WH-1000XM4 ini yaitu XM5 menurut gue headphone yang satu ini masih worth it banget buat kalian yang lagi cari headphone dengan fitur yang lengkap karena ada active noise cancellation, bisa connect kedua device sekaligus dan masih bisa dilipat kayak gini supaya gampang dibawa kemana-mana tapi jujur aja belakangan ini gue mulai agak jarang bahwa Sony WH-1000XM4 ini untuk kerjaan di luar rumah ataupun untuk traveling karena ini Airpods Pro 2 walaupun Sony WH-1000XM4 bisa dilipat tetap aja ukuran Airpods Pro 2 ini gak bisa dilawan paling praktis buat dibawa jalan-jalan terakhir kali keluar kota juga bawanya Airpods Pro 2 ini bukan Sony WH-1000XM4 karena ukurannya muat di kantong dan kualitas suara yang dihasilkan juga mungkin bisa agak subjektif tapi menurut gue Airpods Pro 2 ini lebih bagus termasuk active noise cancellation dan transparency mode Airpods Pro 2 ini juara banget bahkan menurut gue Airpods Pro 2 ini merupakan produk Apple yang paling worth it untuk tahun 2022 kemarin walaupun gak hype banget tapi Airpods Pro 2 ini produk yang bagus next kamera Sony A7 Mark IV karena pekerjaan gue juga banyak menggunakan kamera ditambah lagi dengan buat video YouTube seperti ini bisa dibilang hampir setiap hari pasti kamera ini gue pake entah buat video ataupun foto Sony A7 Mark IV ini menurut gue salah satu kamera yang bagus buat foto maupun video paling balance lah tentu saja buat video ada kamera yang lebih bagus lagi dari Sony A7 Mark IV ini begitu juga untuk foto ada yang lebih bagus lagi tapi menurut gue Sony A7 Mark IV ini udah cukup banget buat kebutuhan foto video gue saat ini kalau ada yang tanya ke gue kamera apa yang bagus buat foto dan video Sony A7 Mark IV ini termasuk yang bisa gue rekomendasiin gue juga menggunakan dua lensa Sony yaitu Sony 20mm f1.8 untuk wide dan 55mm f1.8 untuk shoot yang lebih close up next ada MagSafe Battery Pack oke tentu gue tidak menggunakan powerbank setiap hari tapi setiap kali gue ada urusan di luar rumah yang bisa makan waktu lama atau seharian gitu biasanya gue akan bawa MagSafe Battery Pack ini buat jaga-jaga aja sih siapa tau banyak menggunakan iPhone jadi supaya baterainya gak habis gue bisa menggunakan MagSafe Battery Pack ini yang gue suka dari powerbank buatan Apple ini selain karena praktis tinggal tempel adalah gak panas ketika charging memang bukan powerbank yang worth it ya karena harganya mahal dan kapasitasnya kecil tapi karena udah terlanjur beli ya sekalian dipake aja gue juga pernah buat video review MagSafe Battery Pack ini beserta dengan hasil-hasil tesnya kalau temen-temen mau tau lebih lanjut tinggal cek aja video review-nya oh iya untuk charger gue pribadi termasuk orang yang menggunakan charger bawaan sampai rusak jadi semua kabel dan charger untuk Macbook, iPad, atau iPhone itu semua bawaan dari Apple termasuk power adapter 20W dari Apple untuk charge iPhone karena pas beli iPhone dapet promo untuk kepala chargernya jadi ya sekalian aja dan kalau menggunakan power adapter Apple 20W ini kalian juga bisa fast charging buat Apple Watch banyak kok alternatif merek lain yang bagus tapi ini biasanya yang gue pake kecuali kalau rusak baru nanti bisa diganti yang lain oke itu dia gadget sehari-hari edisi 2023 kali ini nah kalau temen-temen pake gadget apa aja nih untuk menjadi daily driver kalian tahun ini coba share di kolom komentar ya dan semua gadget yang kita bahas di video kali ini akan gue cantumin juga linknya di deskripsi video ini kecuali mungkin iPhone 14 Pro kali ya soalnya barangnya lagi langka oke thank you buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya bye bye